Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya bakalan mengetes yaitu produk dari toolstack ya ini scanner toolstack smart office PN2040 ya dan ini bisa kita akses di jaringan LAN buat unit ini ini unitnya ya ini unitnya dan disini buat Razik online ya, itu nama username nya yang di toko video disini saya bakalan test scan ya, disini saya bakalan test ADF dan LAN bed ya dan dokumen yang bakalan saya pakai ini ada beberapa dokumen ya, ini buat mestiin, kalau unitnya ini lulus test sebelum kita kirim jadi kita taruh sesuai dengan disini ya, sesuai dengan tempatnya nah kayak gini dan fungsi pinggiran ini ya, bus capitan ini biar dia pas menarik itu, dia gak ke kiri dan ke kanan dan biar dia pas sama ukuran dokumennya ya, ukuran 4 nah kita bisa tutup buat kamera nya dulu ya nah kita ke pilihan kalau kita bisa lihat settingnya disini ya disini dan disini ada 3 pilihan ada scan, pdf dan custom sesuai dengan tombol yang disini ya ini ada scan, pdf dan custom oke, dan disini saya bakalan pakai scan ya disini sebenarnya bisa pakai semuanya semuanya ya, disini sama aja ya sesuai dengan kebutuhan kita dan disini saya pakai scan aja dan disini saya pakai format pdf ya, atau buton tablet pdf dan disini saya set di my feature ya dengan atas nama razik tempatnya ting namanya disini ya kita pilih stop dan tentang custom ya disini dan bisa ditamain disini ya dan disini buat jumlah ya, jumlah tadi saya coba uji coba ya disini kita ditulisannya disini ya disini buat namanya nanti ya ukuran kertasnya saya pakai ampak ya dengan color ya scan modenya saya pakai color dan disini saya pakai foto and text ya dengan dpi ini dpi nya itu bisa sampai 600 ya, kalau buat ini dan disini ada custom nya juga dan disini kita bisa pilih sesuai dengan kebutuhan kita ya disini, kalau kita pilih apply, oke ya disini nah disini karena tadi saya pilih scan jadi kita tinggal tekan yang tulisan scan disini nah buat prosesnya bisa dilihat disini ya ini prosesnya dan ini penarikan dokumennya ya disini ya oke ini dokumen yang pertama ini saya scan duplek ya tadi maaf tadi maaf tadi belum saya kasih tahu ini saya scan duplek artinya itu saya scan ini dokumen ini ya ini satu lembar ini satu lembar ini dia ke scan depan belakang ya itu artinya duplek dia ke scan yang ini sama yang ini ya dia dua-duanya ke scan dan disini juga saya pakai dokumen full color ya dokumen gambar oke kita tunggu ya ini lagi proses scan ini buat ada app ya oke kita tunggu ya ini lagi proses dan disini dokumennya ada yang kotor ada yang itu ada yang ada garis-garis warna ya ada yang kusut ya contohnya kayak gini ya ini ini contohnya ya ada garis disini dan ada garis-garis warna ya disini ya tapi disininya aman ya disininya aman oke dan disini dia kusut ya buat dokumennya kusut oke dan kita bisa lihat hasilnya disini ya kita lihat langsung aja hasilnya hasilnya di feature ya tadi atas nama razik ya ini hasilnya ini ya ada 12 12 file ya artinya itu saya scan tadi ada 6 lembar ya karena saya scan duplek artinya itu scan depan belakang jadi 6 x 2 12 ya kita bisa lihat hasilnya disini ini hasilnya alhamdulillah baik ya buktih ya ketujuhnya kita bisa disarin aja ya disini oke disini saya pakai ukuran seratus aja ya biar lebih kelihatan lebih jelas ini ya ini hasilnya alhamdulillah baik ya putih jernih ya tanpa ada garis atau apa dia kalau ada garis dia dari sini ya dia garis dari sini dari atas sampai bawah ya dari ujung atas sampai ujung bawah ya itu kalau ada garis tapi buat hasil ini alhamdulillah normal tanpa ada garis atau apa ini emang dari dokumennya yang kotor dan disini juga sobeknya buat dokumennya bolong ya ini ya ini depannya ini di belakangnya ya biar ada perbedaannya karena saya skin duplet ya dan buat colornya juga dapat ya bagus ya hasilnya ini walaupun kusut ya ini garis-garis kemana-mana ini karena dokumennya yang kusut ya ini hasilnya hasilnya alhamdulillah normal ya ini hasilnya aman ya tadi yang seperti tadi yang saya bilang disini ya ini dokumennya juga agak kotor ya disini emang ini lepek dari dokumennya ya ini dokumennya yang bagusnya di bawahnya ya itu emang dari dokumennya ya biar gak salah paham hasilnya dan disini juga ada lekukan ya dari dokumennya ya ini lekukan dari dokumennya tapi buat hasilnya alhamdulillah baik ya putih ya putih gerne tanpa ada garis ya adanya unitnya normal ya buat hasil alhamdulillah normal tanpa ada garis ini hasil adf ya ini hasil adf dan hasil ini nanti saya juga cantumkan di copy dpd drivernya ya dan disini saya bakalan tes plat bed juga ya disini kita tinggal buka settingan yang ini ya dan tinggal kita ganti ya ini tadi ya ini yang saya maksudnya ini saya scan dpd nya kita pakai duplek tadi ya adf duplek dan disini kita ganti pakai plat bed ya dan buat nama sama tempat nyimpennya gak ada yang diubah ya disini dan ini ukuran kertas juga masih sama 4 dan disini dpi nya juga masih sama ya disini bisa kita pilih sesuai dengan kebutuhannya ya kalau dpi ini kalau kita pilih app ini oke ya disini dan dokumen yang bakalan saya scan adalah dokumen yang ini ini ya ini dokumennya emang kusut ya kusut dan juga kotor kalau saya mau nunjukin nah ini buat dokumennya ini dokumennya ini juga bolong ya disini ya ini dokumennya ya ini emang murni dari dokumennya ya tadi ya bukan dari scanernya bukan ya ini emang murni di dokumennya dan kita taruh sesuai dengan tanda ya disini ada tanda panah yang kita itu pojokin dokumennya disini ya sesuai dengan tanda kita sesuai dengan tanda biar pas ukuran sama 4 ya disini ada ukuran 4 ya oke kita tutup lalu karena tadi saya pilih scan ya 4 nya scan saya pilih scan jadi kita tinggal tekan tombol scan aja ya disini dan buat hasilnya ini lagi proses ya nah ini hasilnya 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 razik ini ya ini buat hasil plat bed kita langsung buka ini hasil plat bednya juga bagus ya hasilnya bagus tanpa ada garis atau apa kita pake yang 100 aja ya biar lebih jelas nah kayak gini ini hasilnya bagus dan normal ya ini artinya unitnya normal ya kalau hasilnya kayak gini alhamdulillah bagus ya tanpa ada garis atau apa hasilnya putih ya dan ini emang dari lebih dari dokumennya yang ini ya ini emang lebih dari dokumennya ini solusinya kita bisa crook bisa di crook oke dan sekian dari saya ya buat hasilnya alhamdulillah nanti saya cantumkan cantumkan juga ya di copy DVD driver surga bukti kalau ini udah lulus tes sebelum kita kirim oke sekadar saya buat razik online dan di tokopedia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh